PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini kan tontonan untuk anak-anak, sedih, ada knowledge-nya, terus ada banyak pesan moralnya. Itulah yang ngebuat film ini harus ditonton oleh jutaan penikmat film Tanah Air. PEMBICARA 1 Menonton film Surat Kecil Untuk Tuhan untuk pertama kalinya, rupanya mampu membuat Syahrini hampir tidak bisa membendung air matanya. Antaran dibuat terharu dengan setiap adegan film di dalamnya. Sempat ngeluarin air matanya? Iya dong, cuman kan ditahan-tahan nih banyak orang. Ya terharu, film yang sangat menyentuh, berbeda dengan film yang lain aku lihat. Surga itu ada di mana? Jauh, di atas langit. Berarti ibu sama bapak ada di atas sana ya. Berarti ibu sama bapak ada di atas sana ya.